Pesawat listrik pertama kali diterbangkan oleh pria pemberani asal Perancis, sekitar 140 tahun yang lalu. Kala itu, masalah utamanya disebabkan oleh baterai yang boros dan kurang tahan banting. Apple, Tesla, Samsung punya baterai modern yang sangat awet. Tapi, enggak juga sih, baterai mobil listrik terbesar pun tak sanggup membuat pesawat tetap mengudara dalam waktu lama kok. Tiap 0,4 kg bahan bakar pesawat di zaman now bisa menyimpan energi kurang lebih sebesar 60 kali lipatnya baterai biasa. Maka, tangki bahan bakar perlu dibuat 60 kali lebih besar agar bisa dipasang baterai. Baterainya saja sudah berat lho, jadi pesawat listrik perlu diperkuat untuk menahan bobotnya. Tentu saja diperlukan baterai yang lebih besar lagi, sekaligus lebih berat dan pesawatnya juga perlu lebih kuat lagi. Aduh, tapi kamu paham kan? Para ahli teknik mencoba menyeimbangkan keduanya. Pada tahun 1973, dua orang ahli memasang mesin listrik di pesawat luncur. Mereka berhasil menerbangkannya selama 14 menit. Memang sangat singkat ya kalau dipakai untuk bepergian, tapi begitulah penerbangan dengan pesawat listrik berawak tercetus. Beberapa tahun kemudian, ada pesawat listrik yang bisa terbang selama 35 menit. Mesin listriknya cuma sebesar 3,5 tenaga kuda dan baterainya diambil dari helikopter Hughes 500. Di bagian atas pesawatnya memang terdapat panel surya sih, tapi berapa besar daya yang akan terisi kalau cuma dicas selama 35 menit? Ribet juga ya? Oke lah, kita beralih ke pesawat tanpa pilot saja yuk. Bobotnya jauh lebih ringan, tidak berawak, tidak punya kursi, pintu maupun jendela tambahan. Pokoknya, zong. Pathfinder NASA, memecahkan rekor dunia setelah terbang pada ketinggian 21,5 km tanpa mesin jet dan bahan bakar. Hanya saja, baterainya memang cukup kuat. Pada tahun 1990, Sunseeker 1 melintasi seantero Amerika Serikat dengan mesin listrik. Total penerbangannya sebanyak 21 kali dan selama 121 jam. Kebanyakan pesawat komersial biasa bisa menempuhnya dalam sekali terbang dan cuma memakan waktu sekitar 5 jam. Kemudian, teknologi mulai berkembang. Muncullah Solar Impulse. Hmm, cocok deh buat dijadikan sebagai nama Ben. Rentang sayap pesawat raksasa ini hampir sama dengan pesawat penumpang terbesar di dunia. Airbus A380. Tapi, total beratnya kurang lebih sama dengan mobil SUV. Pesawat ini dilengkapi dengan sayap besar dan panel surya. Nah, panel surya yang satu ini memang bisa mengisi baterai saat pesawatnya terbang. Pesawat ini bisa menempuh jarak jauh dan kuat mengudara dalam waktu yang lama. Untuk berkeliling dunia, pesawat ini terbang selama hampir 5 hari. Sejauh lebih dari 6.500 km. Dari Jepang menuju Hawaii. Aloha! Kok selama 5 hari sih? Karena kecepatan terbangnya cuma 72,5 km per jam. Ya, secepat nenekmu menyetir di jalan tol lah. Kalau nenekku sih jago kebut-kebutan. Tentunya, bikin pesawat tidak bisa asal-asalan kan? Karena harus melalui proses sertifikasi yang ketat. Pada pesawat baru, setiap skrup, mur, baut, dan semua sisinya harus melalui uji keselamatan. Waktu yang diperlukan juga tidak sebentar. Bertahun-tahun loh. Banyak pemimpin memilih cara lain. Mereka mengambil pesawat yang sudah ada, mencopot mesin konvensionalnya, lalu menggantinya dengan mesin listrik. Mesin listrik jauh lebih ringan dan cukup ringkas. Tapi bobotnya berat karena baterainya besar. Pesawat yang dirombak ini bisa lepas landas kok, tapi cuma bisa terbang dalam jarak dekat. Wah, bagus dong. Pesawat jet melepaskan sekitar 1 miliar ton karbon dioksida setiap tahun, sehingga menjadi penyumbang polutan utama. Padahal, separuh penerbangan di seluruh dunia tidak sampai sejauh 800 km. Pesawat raksasa yang terbang dari New York menuju Paris memang biasa-biasa saja lah ya. Tapi, beda lagi kalau terbangnya dari New York menuju DC atau Seattle menuju Vancouver. Jaraknya cuma ratusan kilometer, tapi pesawatnya tetap sama. Kan bikin melongo ya. Pesawat baru saja lepas landas, mencapai ketinggian standar, eh tau-tau sudah akan mendarat saja. Mirip seperti berjalan ke kotak surat di depan rumah dengan naik tank. Tiap jam terbang, maskapai harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah dan perlu melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Nah, coba simak hal-hal berikut. Langkah pertama, ganti pesawat berbahan bakar dengan pesawat listrik. Karena lebih terjangkau untuk semua orang, tidak berisik dan lebih bersih. Beres! Tapi, masalahnya cuma satu. Pesawat listrik cuma bisa membawa maksimum dua awak, yaitu pilot dan kopilot. Kemudian, buat pesawat listrik dari nol. Aviation Alice, kemungkinan menjadi pesawat komersial listrik pertama yang mengangkut sembilan penumpang dan dua awak kabin. Bodinya terlihat seperti perahu terbalik dan dilengkapi dengan tiga baling-baling. Dua dipasang di sayap dan satu di belakang ekor V-nya. Ukurannya sepanjang bus sekolah dan selebar limu. Rahasianya apa sih? Bobotnya dong, cuma setengah kalinya bus sekolah. Karena inilah, mesinnya jadi lebih ringan dan penerbangannya bisa tahan lebih lama. Pesawat ini terbuat dari bahan campuran atau sederhananya bukan berupa logam murni. Sama seperti bahan yang digunakan untuk membuat perahu. Baterainya saja 60% dari bobot total pesawat. Lokasinya juga ada di banyak tempat. Seperti di sayap, ekor, paruh, mata, bulu. Hah? Tapi bohong. Alice bisa menempuh jarak maksimumnya sejauh 1050 km. Kira-kira sejauh jarak dari Los Angeles ke Las Vegas. Lalu, balik lagi ke Las Vegas. Kecepatan jelajahnya cuma 443 km per jam. Jauh lebih lambat daripada pesawat yang ditenagai bahan bakar. Tapi, Alice ini punya kelebihan dari segi biaya. Untuk terbang selama satu jam, diperlukan biaya sebesar 3 juta rupiah. Itu jauh lebih murah daripada pesawat kecil yang dipakai orang kaya untuk berlibur ke Cabo saat weekend. Lalu, bagaimana dengan aviation? Masih menunggu infrastruktur. Dan kemungkinan infrastruktur ini tidak menjadi kendala yang berarti kok. Ada hampir 20 ribu bandara yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Sebagian besar bandara ini tidak dioperasikan karena biaya pengelolaannya terlalu mahal. Atau mungkin, karena maskapai tidak mau lagi menerbangkan pesawatnya ke situ. Sementara Alice cuma perlu biaya perawatan yang jauh lebih murah. Suaranya juga tidak terlalu bising. Nah, coba bayangkan bandara di masa depan. Kecil, modis, tenang, dan bersih. Para ahli teknik ingin mengisi baterai Alice dengan pengisi daya portable seperti versi listrik truk BBM yang ada di bandara. Untuk 1 jam penerbangan, Alice perlu diisi daya selama 30 menit. Lumayan juga sebenarnya, tapi pasti akan repot sekali kalau kita mau melakukan penerbangan selama 14 jam dengan pesawat ini. Perlu menunggu di gerbangnya selama 7 jam. Untuk tiap jam terbangnya, Alice bisa menghemat biaya hingga 11 juta rupiah dibandingkan pesawat lain. Tapi, harga beli pesawat ini cukup mahal loh. Mencapai 56 miliar rupiah. Cuma sedikit lebih mahal dari jet pribadi kok. Alice akan segera melakukan penerbangan bersertifikat penuh tahun 2022. Jadi, cuma tersisa beberapa tahun sebelum penerbangan regionalnya memakai pesawat listrik. Tapi, kalau ingin bersinergi, pesawat listrik perlu mengatasi masalah yang sama. Baterai Baterai lithium-ion modern punya banyak kelemahan karena mudah terbakar, dayanya lebih cepat habis. Kalau keseringan dicas, dingin juga membuat fungsinya terganggu. Generasi baterai berikutnya adalah baterai lithium sulfur. Baterai ini punya daya yang lebih besar dan lebih ramah lingkungan. Tapi, kelemahan utamanya yaitu cepat usang. Jadi, para ilmuwan sedang mencari teknologi lain yang lebih baik. Mungkin di masa depan, akan ada pesawat hibrida. Sekarang saja, mobil hibrida semakin menjamur. Ada yang ditenagai bensin, ada juga yang pakai baterai. Siapa tahu kan, pesawat juga akan begitu. Pesawat dengan dua kursi ringan sudah menggunakan mesin hibrida. Pesawat ini bisa lepas landas tanpa suara dengan ditenagai baterainya. Saat sudah berada di udara, pesawat mengganti mesinnya menjadi mesin berbahan bakar. Sebagian mesin bisa dicas selagi beroperasi, seperti baterai mobil. Pesawat listrik bukan satu-satunya teknologi di masa depan kok. Beberapa perusahaan sedang membuat pesawat biofuel, yang memakai hidro. Minyak nabati, tapi ukurannya cukup kecil. Penemuan besar di industri pesawat yaitu pesawat otonom. Komputer sudah sangat banyak bekerja, dan kalau kamu terbang jauh, sebagian besar pesawat sudah memakai autopilot. Meskipun merinding kalau ngebayangin pesawat tanpa awak, sebagian besar masalahnya dipicu oleh kesalahan manusia. Jadi, kalau manusianya tidak ada, berarti tak akan ada kesalahan. Benarkah? Sebagian besar penumpang bilang, mereka kurang menyukainya, tapi anggapan mereka bisa saja berubah. Uh, apa mereka akan membuat awak kabin dari robot kecerdasan buatan? Gimana kalau drone terbang bisa menyajikan minuman di kabin?